Intro Ditres narkoba Polda Metro Jaya dan Satgasus Polri melakukan penangkapan terhadap pengedar narkotika jenis sabu jaringan internasional di wilayah Petamburan Jakarta Barat. Petugas berhasil mengamankan 10 orang tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 196 bungkus dengan berat bruto 202 kg asal Timur Tengah, 1 unit GPS map 585 plus merek Garmin, 10 unit handphone, dan 1 unit mobil. Adanya indikasi dugaan bahwa barang haram tersebut dipakai untuk pembiayaan terorisme di Timur Tengah. 10 tersangka kini sudah ditetapkan dan sudah dilakukan penahanan. Ya, situasi ini sekarang ini. Tetapi, petugas-petugas operasional khususnya yang masalah narkoba tetap bekerja sesuai dengan petunjuk yang dilakukan dan tetap semua anggota masih tersebar di lapangan. Karena kita tahu takut nanti ada indikasi bahwa mereka melihat dengan kesibukan petugas menangani COVID-19, ada kemungkinan mereka menangkap, ada kelemahan, tapi di sini tidak ada. Kami kodami tercaya dengan tim dari, tim khusus dari Mabes Polri, terus bekerja di lapangan, memprovide terus, apapun. Dari Jakarta, Apriyanti Nurmainti dan Fitri Febriana melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.